Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin bertemu kembali dengan saya Ratna Harianingsih di channel Ngaji Barang 04 kali ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Ma'idah ayat 52 bagian kedua disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Fa'asallahu Fa'asa jika berhenti disa hukumnya adalah matobi'i karena ada alif alifnya alif bengkok sebelumnya berharokat fathah maka panjang sinnya dua harokat Fa'asa kalau berhenti panjang kalau terus jadi pendek sin Fa'asa Allah gugur matnya namanya takholus bilhadfi kenapa? karena ada pertemuan dua sukun dimana sukun pertama alif sukun kedua lam sukun sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan Fa'asallahu lam jalalah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya berharokat fathah maka lam dibaca tebal Fa'asallahu alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam maka alif lam tidak dibaca Fa'asallahu Allah matobi'i muqaddar karena lam berharokat fathah panjang maka lam panjang dua harokat Fa'asallahu ayy kemudian ada hukum idgham bi gunnah karena nun sukun menghadapi huruf ya maka nun masuk ke ya disertai bunyi dengung ayy ya hamzah salah satu sifat dari segi suara syidah tertahan atau kuat suaranya ayy ya tiya bil kemudian ada alif lam komariyah karena alif lam menghadapi huruf komariyah yaitu huruf Fa' maka lam sukun dibaca jelas bil fat hi aw aw ada harfulin sebab waw sukun didahului harokat fathah maka dibacanya lembut aw am am ada idhahar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba disini hurufnya adalah huruf ro maka mim dibaca dengan jelas huruf ro dibunyikan secara tartik karena ro berharokat kasrah tanwin maka dibaca tipis kemudian ada hukum idhah karena ada tanwin kasrah menghadapi huruf mim maka tanwin dileburkan ke mim am disertai bunyi dengung tahan aw am rim min ada hukum idhahar halqi karena nun sukun menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ain maka nun dibaca dengan jelas min in ada hukum ikhfa akrab karena nun sukun menghadapi huruf dal maka nun dibunyikan samar-samar siap-siap menuju dal disertai bunyi dengungan bunyi dengungnya kecil min ayadihi himad silah kosirah karena ada haqdamir yang diapit dua huruf hidup huruf setelahnya selain hamzah maka haqdamir ini panjang dua harokat hukumnya hukumnya adalah mat-tabi'i zahiri sebab ada wausukun didahului harokat dhammah maka huruf ha panjang dua harokat fa yusbihu ala la mat-tabi'i muqaddar karena huruf lam berbaris fathah berdiri maka lam panjang dua harokat ala ma ma hukumnya adalah mat-ja'iz mun-fasil karena ada mat-tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kata mat-tabi'inya adalah alif didahului fathah pada kata ma hamzahnya a pada kata asar maka mim dipanjangkan boleh empat boleh lima harokat ala ma asar huruf r dibunyikan secara tafkhim karena berharokat lommah maka r dibunyikan dengan tebal asar r bunyinya hukumnya adalah mat-tabi'i lahiri karena ada waw sukun didahului harokat dommah maka panjang dua harokat asar fi mad-wajib mat-ja'iz mun-fasil karena ada mat-tabi'i bertemu hamzah dalam dua kata mat-tabi'inya adalah ya sukun didahului harokat kasrah terdapat pada kata fi hamzahnya a terdapat pada kata an-fusihim maka fi dipanjangkan boleh empat boleh lima harokat fi an-ang ada hukum ikhfa awsat karena nun sukun menghadapi huruf fa maka nunnya dibunyikan samar-samar menuju fa disertai bunyi dengung an-fusihim him ada izhar syafawi karena mimsukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu huruf nun maka mimsukun dibaca dengan jelas bunyi M dan tidak ditahan an-fusihim na na mat-tabi'i muqaddar karena huruf nun berharokat fathah berdiri maka nun panjang dua harokat mad-tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena wakaf mat-tabi'i adalah ya sukun didahului kasrah huruf yang disukunkannya adalah nun maka mim panjang boleh dua boleh empat boleh enam harokat asal konsisten dalam sekali bacaan nad-imin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده من عنده فيصبح على ما أسر فيصبح على ما أسر في أنفسهم نادمين سَدَقَ أَلَّهُ 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 Terima kasih.